Intro Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus Serta Salome membeli rempah-rempah Untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar itu Sudah terguling Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus seorang Nasaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat Inilah tempat mereka membaringkan dia Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapa pun juga Karena takut Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu Kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat Berita yang kudus Dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka Yang selalu mengiringi Yesus Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup Dan telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain Kepada dua orang dari mereka Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kot Lalu kembalilah mereka Dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Tetapi kepada mereka pun Teman-teman itu tidak percaya Akhirnya ia menampakkan diri Kepada kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya Kepada orang-orang yang telah melihat dia Sesudah kebangkitannya Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya Dan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sempurna Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan awal Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!